Pemirsa Gubernur Jambil Haris melantik tim gugus tugas pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUT HI Provinsi Jambi yang diketuai Sekda Sudirman. Gubernur Jambil Haris mengharapkan tim gugus tugas PAUT HI yang baru dilantik tersebut dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan anak usia dini di Provinsi Jambi. Gubernur Jambil Haris resmi melantik gugus tugas pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUT HI Provinsi Jambi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi Rabu 6 Maret 2024. Adapun yang dilantik sebagai ketua adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Tampak hadir pada acara tersebut Bunda PAUT Provinsi Jambi Hestinder Haris hingga sejumlah kepala OPD masuk dalam susunan pengurus gugus tugas PAUT HI Provinsi Jambi ini. Gubernur Haris mengatakan pembentukan tim gugus tugas penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Supaya pola pendidikan anak-anak PAUT ini sama Sekretaris Daerah Provinsi Jambi meskipun dia tinggal di daerah terkunci dan sebagainya tapi sama metode, kurikulum dan sama pola-pola pendidikannya. Nah kita berharap dari sejak usia dini mereka diberikan pendidikan ya pengetahuan sampai masuk kepada TK sampai SD, SMP, SMA, SMK sampai masuk ke perubahan tinggi. Itu modal awal mereka adalah pendidikan anak usia dini di mana mereka mulai tumbuh jadi seorang anak dia kita berikan pendidikan yang baik untuk mereka sehingga mental mereka akan terlihat, karakternya akan terbangun dengan baik kemudian juga moralnya juga akan Gubernur Al-Haris menjelaskan bahwa demi tercapainya tujuan program PAUT-HI maka tim ini harus bekerja dengan aturan yang berlaku serta solid berkolaborasi dan bersinergi dengan sesama tim maupun dengan pihak terkait Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan